Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah Object Relational Mapping atau ORM. Pada dasarnya, ORM merupakan sebuah pendekatan mengenai bagaimana data yang kita simpan dalam skema relational, ya bisa juga sih nggak relational, nosikul misalnya, dapat kita lihat atau kita perceive dalam bentuk objek. Nah, karena solusi kita dalam paradigma object-oriented, sementara data kita most likely bentuknya adalah atau disimpan dalam skema relational, nah, bagaimana cara kita memperceive data yang bentuknya very likely relational dalam bentuk objek. ya, jadi kita melihat data yang relational tapi dari perspektif objek. Dengan melihat data dalam perspektif objek, maka solusi kita akan terasa lebih natural, karena disana semua komponennya itu dalam bentuk objek, jadi tidak tercampur antara objek-oriented dengan skema relational. mari kita mulai dengan tujuan dari sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama, menjabarkan latar belakang dari object relational mapping atau ORM. Yang kedua, Anda diharapkan mampu menjabarkan konsep dasar dari ORM, dan nanti kita akan mempelajari juga tentang pattern-nya. dan yang ketiga, Anda diharapkan untuk mampu mengaplikasikan konsep ORM dalam suatu solusi yang efektif tentu saja. Nah, subtopnya yang akan kita bicarakan adalah sebagai berikut, yang pertama, motivasi dari ORM tentu saja, lalu basic konsepnya, dan kita akan bicarakan pattern yang umum digunakan di ORM. Kayaknya seperti itu, kita langsung saja ya. Oke, kita akan membicarakan mengenai motivasi dari perlunya ORM, atau ORM ini memberikan apa sih? Apa sih yang ditawarkan oleh ORM ini? Atau apa sih problem yang ingin coba di tackle oleh ORM? Baik, kita akan datang dari sesi sebelumnya ya. Jadi, sesi sebelumnya kita membicarakan tentang JDBC, di mana di sana kita membicarakan soal bagaimana suatu solusi bisa dinamis gitu ya. Jadi, dia tidak statis, datanya tidak begitu-begitu saja, tapi dia punya mekanisme untuk menyimpan data, kemudian ketika dia mengenerate data, ketika digunakan ya, solusi tersebut, data yang digenerate itu bisa disimpan, kemudian nanti bisa digunakan lagi lain waktu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, data yang kita bicarakan di sesi sebelumnya, itu disimpan dalam bentuk database ya. Nah, database ini bisa macam-macam, bisa relational, dan bisa non-relational ya. Bisa juga dalam bentuk NoSQL, contohnya. Nah, JDBC sendiri merupakan sebuah specification ya, sebuah API ya, standard API yang diberikan oleh Java, sehingga solusi yang kita develop on top of Java, itu bisa berinteraksi dengan database ya, terlepas dari apakah dia relational atau yang non-relational ya. Nah, ketika kita menggunakan atau berinteraksi dengan database, menggunakan atau memanfaatkan JDBC, atau Java Database Connectivity, kita melihat data kita itu dalam bentuk baris dan kolom. Jadi, sama persis dengan ketika kita melihat data kita di database gitu ya. Jadi, apa yang ada di database ya, itu langsung direfleksikan ya, ke aplikasi kita atau ke solusi kita. Di sana ada baris dan kolom, ya kalau kita pakai JDBC, baris dan kolom juga gitu. Jadi, kita melihat data kita ya as-is ya, seperti apa adanya. Nah, persoalannya adalah, solusi kita ini kan di develop dengan berlandeskan OO ya, jadi konsepnya OO yang kita aplikasikan di solusi kita. Sementara data kita ini bentuknya lebih kayak prosedural sebenarnya ya, dimana di sana ada data yang dikelompokkan ya, dalam bentuk baris dan kolom ya, jadi row and kolom. Jadi, kayak array ya, kalau kita bayangkan itu seperti array dua dimensi. Jadi, di sana tidak terlihat konteks, tidak terlihat konteks bahwa di satu row atau di satu record, itu ada keterkaitan antara kolom yang satu dengan kolom yang kedua, kolom yang ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, perspektif kita itu benar-benar prosedural. Jadi, kalau kita tarik data relational ke dalam OO, ke dalam solusi yang OO, kita akan somewhat tercampur pola pikirnya yang tadinya OO, murni, kemudian karena masuk relational, maka ada aspek prosedurannya di sana. Dimana data ya, simply data, mereka tidak punya metode atau behavior yang berrelasi dengan data tersebut. Nah, jadi ini adalah gap antara perspektif dari solusi kita yang OO dengan perspektif dari data yang bentuknya adalah data model gitu ya, belum objek model. Nah, ini gap yang mau dijembatani oleh ORM. Nah, ORM sendiri pada dasarnya adalah suatu konsep ya, yang mencoba untuk menjawab gap tadi antara dunia OO yang kita kerjakan atau kita develop di solusi kita dengan bentuk konsep relational yang sebenarnya mau nggak mau dia akan membawa konsep procedural juga ke dalam solusi kita. Nah, jadi kita ingin menambah suatu mekanisme untuk membungkus hal-hal yang sifatnya relational yang dibawa oleh JDBC gitu ya, ke dalam konsep yang lebih OO ya. Dimana membuat nanti solusi kita benar-benar fully OO. Kita mau menjaga supaya ini tetap fully OO. Jadi, komponen yang kita punya OO, data yang kita punya pun OO. Jadi, jangan komponennya OO, tapi datanya nggak OO. Nah, gitu. Jadi, kita ingin fully OO. Jadi, si developer juga akan menjadi lebih mudah ya, dalam memahami konteks datanya ya. Karena ya, ini OO, ini objek gitu ya. Bukan, oh ini baris, ini kolom, ini cell, dan seterusnya. Jadi, lebih natural bagi si developer. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian, data yang nantinya, yang datang dari relational, itu akan kita bungkus dalam bentuk objek, dan kita manipulasi dalam bentuk objek. Kemudian, ketika kita mau simpan kembali ke persistent storage, dalam bentuk database, itu akan di-convert balik ke bentuk relational. Jadi, kita sebagai user dari database itu tidak langsung menyentuh aspek relational-nya. Kita hanya lihat aspek objek orientasi-nya saja. Jadi, untuk aspek relational-nya, kita nanti akan serahkan ke ORM-nya. Jadi, dia akan melakukan translasi. Ide-nya kurang lebih seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kita akan lihat konsep dasar dari ORM. Ini konsep dasar saja. Pada dasarnya, ORM merupakan sebuah pendekatan, sebuah konsep, sebuah pendekatan, bukan sebuah implementasi yang somehow dia bisa merepresentasikan data yang tadinya bentuk relational ke dalam bentuk objek yang saling berrelasi, saling interrelated, saling berhubungan satu dengan yang lain. Kan kalau di relational database, misalnya contoh, itu kan kita bisa punya multiple tables, misalnya, multiple tables. Table yang satu punya relation ke yang lain. Ada relationship-nya. Misalnya, oh, misalnya ada foreign key-nya table ini. Kemudian ada many-to-many. Nanti di tengah-tengah ada join table-nya, dan lain sebagainya. Nah, relationships yang ada di relational data model, itu kita bawa ke dalam OO. Jadi, table-nya nanti menjadi kelas, kemudian record menjadi objek, kemudian column atau field yang ada di relational, itu akan menjadi attribute di OO. Nah, kurang lebih ide-nya seperti itu. Jadi, si ORM ini punya tanggung jawab untuk melakukan transformasi dari data yang bentuknya relational, atau di-fetching atau ditarik datanya dari dunia relational ke dalam bentuk objek oriental. Dan sebaliknya. Dari yang bentuknya objek, di-transformasi balik menjadi data dalam bentuk, atau yang compatible terhadap bentuk yang relational. Meskipun noSQL juga bisa. Jadi, di sini relational itu mewakili database kurang lebih begitu ya. Ya, meskipun itu nggak match tepat ya. Oke, idinya seperti itu. Jadi, ORM bukan implementation, lebih ke konsep ya. Nanti implementasinya bisa macam-macam. Nah, di sini kita lihat ya, diagram di sebelah kanan ini ya. Di sini kalau kita perhatikan layer, architectural layer-nya ya, di sini. Mohon diperhatikan bahwa di bawah, di bagian bawahnya ada database ya. Baik yang relational, misalnya noSQL, MariaDB itu, termasuk yang relational, dan ada sebuah database yang noSQL. Misalnya di sini diwakili oleh Moogodibi, dan lain-lainnya. Ini cuma contoh aja. Nah, di sini kita ingin berinteraksi dengan database yang ada di bawah ini ya. Nah, meskipun dia posisinya di bawah, bukan berarti ini ada di paling bawah. Bukan ya. Ini bukan masalah posisi. Ini hanya untuk menggambarkan interaksi. Nah, kemudian database itu akan sebenarnya kalau kita memanipulasi ya, kita akan melalui operating system. Itu yang secara langsung ya, berinteraksi dengan database-database ini ya. Kemudian sebenarnya di atas dari, on top of operating system, kita punya GVM ya. GVM ini nanti ada di GRI ya, di Java Runtime Environment. Nah, GVM, di atas GVM, kita akan punya JDBC driver ya, spesifik ya. Jadi vendor spesifik, jadi GVM driver. Kemudian di atasnya ada JDBC. Ini konsep yang sudah kita diskusikan di sesi sebelumnya. Lalu on top of that, kita akan punya ORM. Nanti implementasi ORMnya bisa macam-macam. Jadi ini masih konseptual ya, masih ide, masih konsep lah, kurang lebih gitu ya, atau approach ya. Kemudian di atasnya lagi, baru ada solusi kita, atau aplikasi kita. Jadi aplikasi kita mau berinteraksi ujungnya ke database, melalui layer-layer berikutnya. Jadi aplikasi kita melihat data dalam bentuk objek, hasil dari translasi oleh ORM gitu ya. Jadi aplikasi kita melakukan manipulasi, dan lain sebagainya, itu semua dalam bentuk objek. lalu ketika kita ingin melakukan persistensi, misalnya saya mau save misalnya, atau saya mau insert misalnya gitu ya, ya saya create sebuah objek dari suatu entity kelas, nanti entity kelas akan kita bahas. Kemudian, saya akan minta ORM untuk nge-save. Tolong di-save ini, saya yang udah create objeknya, tolong di-save ya, ke persistent storage ya. Nanti oleh si ORM itu akan ditranslasi. Oh ini jadi insert into bla 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 bla, values bla 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 gitu. Jadi diubah dulu jadi, apa namanya, bentuk yang relational ya. Jadi perintah kita untuk insert, itu diubah menjadi bentuk yang relational. Nah siapa yang mengubah itu ya? Si ORM. Ya berdasarkan apa dia mengubah itu? Berdasarkan JDBC yang kita pakai. Oh saya pakai vendornya, SQLite ya, tentu dia akan menggunakan SQLite. Oh saya menggunakan H2, H2 database misalnya. Maka dia akan menggunakan dialeknya, drivernya si H2 gitu ya. Terus sampai ke bawah nanti, terinsert lah dia ke actual database-nya. Nah kurang lebih ide-nya seperti itu ya. Jadi ORM ini memberikan satu layer abstraksi tambahan bagi aplikasi kita. Jadi instead of kita berinteraksi melalui JDBC, kita berinteraksi justru malah melalui ORM. Kurang lebih ide-nya seperti itu. Berikutnya kita akan mendiskusikan mengenai entity ya. Jadi ada yang disebut dengan entity atau entity class gitu. Entity class disini perannya sangat focal ya, sangat inti ya. Sangat, apa ya dia kayak main role ya, di konsep ORM. jadi entity itu bisa teman-teman pandang sebagai sebuah bentuk persisten dari suatu domain objek ya. Misalnya contoh gini, ketika domain objek kita perpustakaan misalnya, jadi konteks pembicaraan kita adalah perpustakaan, maka apa yang ada di perpustakaan itu kita bisa representasikan dalam bentuk objek ya. misalnya contoh, buku itu adalah objek. Kemudian misalnya buku pemrograman Java misalnya contoh nih, saya ngawar ya. Atau buku operating system, nah itu objeknya. Kemudian di perpustakaan ada apa lagi? Oh ada majalah, misalnya majalahnya Tempo misalnya, atau misalnya yang lain deh, itu contoh majalahnya. Jadi itu objek semua. Apalagi yang ada di sana, oh di sana ada meja, ada rak buku, dan lain sebagainya. Maka dalam konteks domain objek perpustakaan, kita bisa melihat bahwa entitas yang ada di sana itu ada buku, ada meja, kursi, rak, mungkin ada komputer, dan lain sebagainya. Koran mungkin dan lain sebagainya. Nah jadi benda-benda tersebut kita akan lihat dalam bentuk entity. Jadi sebenarnya entity ini adalah kelas ya. Jadi entity itu lebih cenderung kayak kelas. Jadi buku itu adalah kelas. tapi karena kita sedang membicarakan tentang data, maka kita tidak hanya menyebutkan dia sebagai kelas, tapi kita sebut dengan entity kelas. Jadi lebih berasa datanya. Kalau teman-teman cuma bilang kelas buku, itu belum berasa datanya. Ketika teman-teman bilang entity buku, maka lebih berasa datanya. kira-kira seperti itu. Nah kadang-kadang entity kelas ini disebut juga dengan model kelas. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar model. Nah itu maksudnya adalah entity model, entity kelas. Jadi terminologinya itu bisa dipertukarkan antara entity kelas dengan model kelas. Kemudian karena ini adalah kelas, entity adalah kelas, tentu dia bisa punya instance ya, atau dia bisa punya objek ya. Nah sebuah objek dari entity ini tentu merepresentasikan suatu data. Karena ingat entity itu maknanya adalah data. Jadi ketika ada sebuah objek maka dia merepresentasikan sebuah data. Kalau teman-teman bayangin dalam sebuah database ya, dalam sebuah database ada tables atau view misalnya. Kemudian tables atau view ini kan bentuknya kalau kita lihat representasinya itu kayak array dua dimensi jadi kayak ada row ada baris dan ada kolum gitu ya, kurang lebih ya. kemudian intersection antara baris dan row itu adalah cell, cell data. Nah, sebuah entity kelas itu merupakan representasi dari si tabel itu atau si view tersebut. Nah, kemudian setiap kolom yang ada di table itu direpresentasikan kalau di entity dalam bentuk attributes. Kemudian untuk setiap cell datanya setiap kolom itu kolom itu kan nanti ada intersectionnya dengan row maka cell datanya itu adalah kolom dan value dari attribute yang ada pada entity. Kurang lebih ide-nya seperti itu. Nah, sebuah record yang ada pada sebuah table atau pada sebuah view itu direpresentasikan dalam bentuk sebuah objek dari suatu entity. Ya, mungkin agak-agak masih confusing ya. Nanti coba teman-teman di-breakdown ya. Oh, entity itu equals dengan table. Kemudian kolom yang ada di table itu equals dengan attributes. Kemudian value dari kolom pada suatu row itu adalah value dari sebuah attribute dari sebuah objek entity. Kira-kira seperti itu ya. baca-baca nanti petakan. Kemudian pemetaannya, pemetaan antara antara suatu entity class dengan table-nya atau entity attributes dengan kolumn-nya itu didefinisikan dalam berbagai cara ya. Yang paling umum adalah yang pertama dengan pemetaan apa namanya dengan pemetaan yang kita bisa definisikan langsung di entity class-nya atau pilihan yang kedua kita bisa buat sebuah descriptor jadi kita punya sebuah mapping schema jadi ada skematik untuk melakukan pemetaan oh entity class-nya ini nanti ke table-nya ini atau kolom attributes ini akan ke kolom itu jadi pemetaan itu bisa kita deskripsikan baik di entity class-nya langsung atau di separated configuration kurang lebih ini seperti itu nanti kita akan lihat contohnya oke kita lihat contohnya ini ilustrasi jadi kan ORM ini bermaksud untuk sebagai jembatan sebagai bridge sebagai translator kurang lebih seperti itu antara dunia yang relational dengan dunia yang OO kurang lebih begitu nah jadi disini ambil contoh ya ini ada sebuah case study ini case study sebenarnya kita sudah bahas di sesi sebelumnya dan akan kita bahas lagi disini ada beberapa beberapa table yang ada di relational disini kita punya konteks kemudian kita punya konteks group dan kita punya groups nah sebenarnya disini konteks group ini adalah hasil dari relationships many to many antara konteks dengan group jadi terbentuk lah table table ini nah ini adalah dunia relational kemudian kita mau translasi ke dalam dunia OO nah salah satu bentuk translasinya itu sebagai berikut kita punya dua buah klases klases yang pertama adalah konteks yang kedua adalah grup nah kemudian disini ada relationship juga ya antara sebuah kelas dengan kelas yang lain ada hubungannya apa hubungannya disini kebetulan saya buat agregasi ya jadi sebuah kontak itu bisa kita petakan ke satu atau lebih grup misalnya family kemudian atau sobat tahapa gitu ya work atau ya terserah demikian juga dengan grup sebuah grup itu dapat dipetakan ke beberapa kontak gitu ya bahkan sebuah grup bisa saja tidak memiliki kontak jadi grup itu mungkin masih baru di-create gitu ya jadi dia belum punya kontak jadi ini adalah contoh translasinya translasi antara dunia relational menjadi OO ini contohnya saja dan ini vice versa jadi dari OO nanti ditranslasi balik ke relational ke atas lagi ke dunia relational nah nanti pemataannya bagaimana misalnya gini kan kalau di relational di sana kontak itu ada primary key namanya email nah sementara kalau di gambar ini di diagram di kelas diagram ini tidak kelihatan itu email itu adalah primary key nah kita nanti akan memberikan mapping ya memberikan deskripsi tambahan bahwa email ini nanti kalau di relational ini primary key nanti ada caranya nah definisi dari misalnya email itu adalah primary key kemudian name itu panjangnya maksimum let's say 255 characters itu tidak boleh null dan lain sebagainya misalnya gitu ya nah itu didefinisikan dimana nah ada dua opsi nanti ya ada yang didefinisikan di dalam kelasnya sendiri implementasi kelasnya atau dalam separate configuration nanti kita akan bahas ya oke kita akan lihat patterns yang sering digunakan di ORM jadi yang paling umum adalah dua patterns yang paling sering dijumpai di ORM atau diimplementasikan di ORM ingat ORM itu bukan implementasi konsep jadi kalau kita implementasi tentu kita akan menggunakan suatu pattern jadi pattern yang sering digunakan atau ya paling very common digunakan adalah data mapper data mapper data mapper pattern dan active record pattern ini kedua pattern paling umum digunakan nah kedua pattern ini tergolong architectural pattern jadi di OO itu pattern itu bisa ada banyak macam pattern ada behavioral ada architectural dan lain sebagainya nah untuk kedua pattern ini data mapper dan active record ini tergolong architectural pattern nah setiap pattern pasti punya advantage disadvantage ada aspek positifnya ada aspek negatifnya nah kita tidak akan bahas mengenai untung ruginya advantage disadvantage dari masing-masing pattern ini ya itu harusnya ada di mata kuliah yang lain selain yang ini gitu ya jadi ini hanya memberikan pengetahuan umum ya terkait dengan data mapper dan active record pattern nanti kalau teman-teman mau lebih dalam lagi ya silahkan mencari referensi berkaitan dengan kedua pattern tersebut ya oke kita akan bahas satu-satu contoh bentuk implementasinya ingat kita tidak akan bahas mendalam mengenai setiap pattern ini nah untuk pattern yang pertama data mapper pattern ini let's say the factonya ini ya ini adalah kayak standar gitu ya jadi ketika kita ngomongin ORM maka perspektif di benak kita itu adalah data mapper pattern yang digunakan meskipun ya tadi ya ada pattern yang lain yang bisa kita pakai tapi begitu kita dengar ORM maka kita akan langsung dekat dengan atau langsung berasa oh ini data mapper gitu ya meskipun nanti kita harus lihat lagi sebenarnya ini pakai approach yang mana sih kita nah untuk data mapper pattern jadi teman-teman nanti akan punya entity ya entity kelas ingat entity kelas itu merupakan 11-12 atau bentuk translasi dari table gitu ya kemudian setiap atributnya dari kelas tersebut adalah kolum dari table yang diasosiasikan kemudian cell value yang ada di table itu direpresentasikan dalam bentuk value dari atribut yang ada di nanti objek apa namanya objek dari entity kelas gitu ya nah pemetaan antara si apa namanya si si kelas entity kelas dengan target apa namanya table atau target view yang ada di database itu didefinisikan dalam bentuk suatu skema pemetaan gitu ya nah skema pemetaan ini ditulis dalam dua bentuk bisa ditulis dalam dua bentuk yang pertama bisa ditulis dalam bentuk sebuah configuration file jadi file terpisah dari dari definisi kelas entity kelas atau opsi yang kedua bisa kita definisikan langsung di dalam entity kelasnya dalam bentuk annotation jadi pakai add misalnya add column dan seterusnya dan seterusnya nanti teman-teman bisa bisa lihat documentation nya idenya seperti itu jadi mapic nya itu ada di either bisa di di kelasnya atau di separated configuration file nah kemudian yang membuat data mapper ini unik adalah setiap objek yang setiap objek entity objek jadi dari instance dari entity class setiap entity objek itu tidak bisa atau tidak bertanggung jawab terhadap state-nya di database misalnya contoh teman-teman create sebuah objek buku misalnya ini konteksnya perpustakaan teman-teman create sebuah objek buku terus teman-teman setelah disitu ISBN nya title blablabla terus teman-teman mau nyimpen si buku ini kan udah saya create nah terus saya mau simpan nah si objek ini tidak bisa membuat membuat data yang ada pada dirinya sell attributes sorry attributes value yang ada di dirinya itu masuk ke dalam table buku nggak bisa jadi dia tidak bisa menyimpan state-nya ini ke dalam table ke dalam actual persistent storage dalam table suatu database nggak bisa jadi dia butuh sebuah perantara sebuah mapper nanti akan ada objek mapper dia yang akan memetakkan kamu si objek buku ini kamu nanti masuk ke sini jadi ada translator yang memang bertugas untuk mengendalikan memastikan state dari objek ini objek buku ini dengan state yang ada di actual persistent storage atau yang ada di table itu sinkron atau konsisten jadi ada middleman-nya itu kalau pakai data mapper jadi ada manajernya nanti kalau di jpa kita akan ketemu dengan entity manager jadi dia memanage entity objek tugasnya memastikan objek ini konsisten terhadap state yang ada di database dan apa yang ada di database itu konsisten juga terhadap objeknya ini kurang lebih idanya seperti itu jadi ada middleman ada sebuah objek yang memerantarai antara si objek datanya entity object dengan actual record yang ada di database yang ada di suatu table nah untuk implementasi dari data mapper ini awalnya awalnya data mapper ini dekat dengan enterprise ekosistem dulu awalnya itu didefinisikan atau spesifikasinya itu bersamaan dengan EGB jadi enterprise java beans jadi spesifikasi dari data mapper ini apa namanya menjadi bagian dari EGB enterprise java beans jadi karena dia menyatu dengan spesifikasi enterprise ekosistem di java maka agak sulit ketika kita mau pakai konsep tersebut atau implementasi tersebut lebih tepatnya implementasi tersebut di luar enterprise ekosistem misalnya saya mau bikin aplikasi desktop atau saya mau bikin sebuah aplikasi yang let's say console base saya tidak bisa pakai itu saya tidak bisa pakai EGB untuk hanya untuk menyimpan data saja ke database akibatnya saya cuma punya pilihan jadi BC karena keterikatan tersebut tightly coupled maka makin lama pecah maksudnya pecah oh ini kan kita butuh juga di desktop kita butuh juga di ekosistem yang lain selain enterprise maka didefinisikanlah spesifikasi yang terpisah dari enterprise specification nah spesifikasi yang terpisah ini teman-teman bisa bisa baca juga apa namanya speknya di GSR 317 dan GSR 338 nah ini mengenai Java persistence API jadi bagaimana Java bisa menyediakan suatu ya sekumpulan API gitu ya untuk berinteraksi dengan database melalui perspektif OU jadi tidak tidak berhenti di perspektif jadi BC saja yang menggunakan relational gitu ya jadi ada satu layer ekstra nah spesifikasinya didefinisikan di GSR 317 dan 338 teman-teman bisa baca sendiri ya bisa cek sendiri ya nanti teman-teman juga bisa perhatikan bahwa dengan apa untuk menggunakan si GPA teman-teman akan menambah feature ya ke dalam apa namanya ke dalam environment teman-teman teman-teman jadi ini kan tambahan modul jadi ini diluar dari gdk atau jri yang default ada di tempat teman-teman yang teman-teman install jadi adalah tambahan modules jadi kalau teman-teman install ini teman-teman akan dapat extra package yang teman-teman bisa akses adalah javax persistence jadi nanti disana didefinisikan berbagai interfaces untuk apa namanya untuk jpa gitu ya untuk menggunakan jpa nah konsepnya somewhat mirip dengan jdbc jadi implementasi dari persistent ini karena persistent ini adalah spesifikasi isinya adalah interfaces tentu ada implementasi nah implementasinya nanti bisa macam-macam bisa banyak yang sekarang ada di industri misalnya yang paling populer hibernate teman-teman mungkin akan dengar hibernate hibernate ini implementasi dari gpa yang dipromot oleh si hibernate ini kemudian ada eclipse link jadi eclipse juga ngembangin jadi dulu eclipse link ini namanya adalah top link ini punya oracle tapi dihibahkan ke eclipse dan eclipse meneruskan development jadi implementasinya bisa hibernate eclipse atau bisa open gpa juga bisa teman-teman pakai kemudian ada yang non-compliant terhadap gpa jadi dia punya mekanisme mapping yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang ada di gpa jadi misalnya contoh mybatis jadi mybatis ini framework untuk ORM yang tidak compliance dengan gpa tapi konsepnya mirip bisa juga pakai ini mybatis ini dulu ini sangat populer sekarang ini sudah tidak terlalu lagi yang paling populer sekarang hibernate hibernate eclipse link dan open gpa ini yang paling umum kita akan lihat nah kita perhatikan disini contoh representasi dari data mapper pattern jadi kita akan punya model atau entity kelas atau model kelas kemudian teman-teman akan punya mapper atau manager kemudian nanti akan ada database jadi ingat bahwa habis mapper ini tidak langsung database di bawahnya ada dbc ada driver ada os dan seterusnya baru nanti sampai ke actual database nah disini peran dari model hanya model hanya bertugas untuk ngerapping membungkus data yang merepresentasikan sebuah baris atau sebuah row di suatu table atau suatu view cuma itu saja dia tidak melakukan yang lain jadi tidak ada yang fancy disitu nah yang bertugas untuk melakukan atau menjamin bahwa state dari suatu objek model objek model dari atau dari entity jadi objek entity dengan database dengan actual record yang ada di dalam table atau suatu view di suatu database itu menjadi tanggung jawab si mapper atau tanggung jawab si entity manager itu kalau di konteks GPA kemudian pemetaan antara suatu entity kelas dengan table mana yang menjadi ujung pemetaannya itu didefinisikan di baik bisa ditaruh di entity kelasnya atau bisa atau bisa ditaruh di configuration file disini contoh configuration file adalah persistence xml kalau nanti teman-teman pakai hibernate bentuknya bukan persistence xml bentuknya akan lain tapi konsepnya sama oke kira-kira seperti itu jadi si mapper ini akan bekerja berdasarkan informasi mapping yang ada pada satu entity kelasnya kalau didefinisikan di sana pemetaan atau pada separate configuration configuration file jadi mapper ini bekerja berdasarkan pemetaan yang didefinisikan di sana kalau ada di dua-duanya gimana antara di entity kelas ada juga pemetaan di sana tapi di persistence xml disini contohnya ada juga di sana didefinisikan nah itu mana yang didahulukannya tergantung sama framework yang teman-teman pakai ada yang mendahulukan atau memprioritaskan yang didefinisikan pada model ada yang lebih memprioritaskan yang ada pada configuration files tergantung sama framework yang teman-teman nanti akan pakai oke kira-kira id-nya seperti itu selanjutnya yang pattern yang kedua yang active record nah untuk yang active record ini sedikit berbeda tapi somewhat ya kalau lebih 11-12 juga dengan yang tadi nanti kita akan lihat perbedaannya dimana nah kalau kita ingat yang tadi yang yang data mapper object entity atau entity object itu tidak bertanggung jawab terhadap state-nya terhadap konsistensi state-nya konsistensi state-nya dengan apa yang actually ada di database atau apa apa yang actually ada di record pada suatu tabel pada suatu database jadi dia tidak bertanggung jawab terhadap konsistensi itu yang bertanggung jawab adalah mapper atau entity manager yang bertanggung jawab memastikan bahwa apa yang ada di nilai-nilai yang ada di objek ini itu memang reflektif dan sesuai dengan apa yang ada di database dan sebaliknya apa yang ada di database itu memang konsisten terhadap objek ini jadi yang bertanggung jawab adalah mapper atau manager entity manager nah sementara kalau di active record si objek ini yang bertanggung jawab penuh terhadap state-nya dan konsistensi antara state ini state dari objek tersebut dengan apa yang ada di database jadi tidak ada middleman di sini jadi dia bertanggung jawab sendiri kalau saya mau save save kalau saya mau update jadi dia tidak minta tolong middleman untuk melakukan untuk menjaga konsistensi konsistensi data yang ada di sini dengan yang ada di actual database jadi dia bertanggung jawab sendiri nah itu core difference-nya nah dengan demikian maka untuk konfigurasi pemetaan dari suatu dari suatu entity kelas yang menggunakan active record dengan actual database table-nya atau atau view-nya itu ada di dalam entity kelas ini sendiri jadi di definisikan di sini gitu ya kalau tadi data mapper ada dua opsi baik ditulis di entity kelasnya atau di configuration files yang terpisah nah kalau di active record itu akan ditulis solely di entity kelasnya kurang lebih idinya seperti itu ya oke untuk konsep ini untuk konsep active record ini sebenarnya lebih populer di platform lain selain java misalnya contoh di ruby ya jadi ada ruby on rails nah itu pakai ORM yang mengimplementasikan active record pattern kemudian di PHP ini sangat sangat populer ya active record misalnya kayak di Laravel ya jadi Laravel itu menggunakan konsep active record pattern ya kemudian yang yang lain apa ya misalnya punyanya saya apa lagi ya YI misalnya ya YI itu juga menggunakan active record pattern terus mana ya ya kira-kira seperti itu ya nanti bisa cari sendiri implementasinya ya meskipun di di platform platform tersebut juga menggunakan ada yang menggunakan apa namanya data mapper pattern juga ya ada yang menggunakan itu ya tapi ya kira-kira seperti itu nah tadi sudah kita bicarakan bahwa si objek entity objek itu bertanggung jawab penuh terhadap datanya ya datanya dan konsistensi datanya terhadap actual database atau view-nya jadi dia bertanggung jawab penuh tidak melalui suatu middleman atau mapper atau melalui suatu manager kalau di active record nah untuk implementasinya kalau di java nggak banyak ya pilihannya disini ada beberapa yang saya mention misalnya active gpa dan active gdbc ini contoh yang yang menurut saya cukup sederhana ya dan bisa teman-teman pakai kalau misalnya developing aplikasi android misalnya itu bisa pakai ini ya ini lumayan lightweight ya oke itu untuk implementasi dari active record pattern nah kalau kita lihat abstraksinya atau kalau kita gambarkan diagramnya itu kayak gini ya jadi si model tersebut atau si entity kelas tersebut disana didefinisikan operasi-operasi yang berkaitan dengan persistensi misalnya disana ada save ada update dan delete fine semua ada disitu jadi tidak terpisah kalau yang tadi teman-teman mungkin masih ingat bahwa ada mapper yang yang melakukan melakukan saving update delete fine itu semua ada di di mapper tidak ada pada si entity kelasnya nah kalau disini itu sambut kita perspektifnya lebih simple karena cuma di satu tempat satu tempat semuanya ada disitu kalau tadi kan ada dua ada entity dan ada mappernya jadi ada dua yang harus kita pahami meskipun sebenarnya disana entity nya sangat simple nah ini masalah pendekatan aja ya jadi teman-teman mau pakai yang mana sebenarnya yang paling penting adalah tujuannya tercapai apa itu kita bisa berinteraksi dengan database tapi tidak langsung tapi tidak menggunakan perspektif relational kita menggunakan perspektif UU jadi mau menggunakan pattern yang data member atau menggunakannya active record ya no problem ya tergantung sama nanti teman-teman lebih nyaman yang mana oke kira-kira seperti itu nah berikutnya kita akan ada hands on jadi akan ada demonstration pakai ini pakai baik GPA maupun nanti bisa juga pakai apa namanya yang active record ya cuma nanti kita akan lebih fokus ke yang data mapper karena ini lebih sering atau menjadi let's say de facto ya de facto standar di java platform kemudian silahkan juga teman-teman bisa mencoba ya memilih saya mau pakai data mapper atau mau pakai active record coba di implement di project masing-masing atau di tugas masing-masing kemudian tadi sempat disinggung juga bahwa pada awalnya implementasi dari data mapper itu merupakan bagian dari enterprise ekosistemnya bagian dari enterprise java beans jadi ada namanya EGB sebenarnya bagian dari itu kemudian dipisahkan jadi sebenarnya historically apa namanya ORM ini sangat dekat kalau di konteks java dengan enterprise ekosistem jadi coba teman-teman sesekali kalau ada nanti waktu silahkan coba untuk bermain-main dengan enterprise ekosistem dan bermain-main dengan tentu data nanti implementasi implementasi nya very likely akan menggunakan data mapper approach atau data mapper pattern nah itu saja untuk bagian yang ini kita akan lihat hands on nya di sesi berikutnya jadi silahkan nanti go through sesi tersebut saya pikir cukup untuk bagian teoretik banget di ORM kita akan lebih praktikal di sesi berikutnya thank you sampai ketemu di sesi pembelajaran lain ciao selamat menikmati